Hai umpannya memang mantap sobatku Alhamdulillah dapet ya ya buktinya sobatku mantep Kang poci sobat pancing balik lagi bersama saya si hobi mancing dan masih di channel kesayangan sobat channel asep nanang kali ini saya sudah memegang dua bahan utama yang saya akan racik kali ini sobatku racikan umpan ikan mas dan ini racikan saya lihat dari sobat pancing sama ya kreator saya melihat dari channel Kang poci nah saya akan coba racikan Kang poci sobat juga boleh ya subscribe channel Kang poci dan saya akan coba racikan Kang poci kebetulan dia juga suka mancing di daerah ciamis sobatku saya akan coba tes racikan umpan Kang poci apakah joss di daerah saya jadi simak terus bahan apa saja yang saya akan racik umpan dari Kang poci simak terus sobatku let's go nah pertama saya sudah menyediakan satu buah blender karena kali ini kita akan coba menghancurkan dulu ya satu bungkus mie instan ini ya sobatku sebetulnya ini tidak terlalu banyak kita gunakan tapi untuk nanti pengeras juga boleh ya sobatku untuk instan ini boleh ya kita gunakan sebagai pengeras di umpan kita yang lain boleh ya sobatku kita ambil dulu bumbunya dan kita akan langsung masukkan dalam wadah untuk kita blender sobatku hancurkan dulu ya agak kecil-kecil sobatku nah kayak gini siap kita blender set blender sobatku sip blender aja nah sobatku kayaknya sudah halus ya ini sudah halus ya mie instan yang sudah kita blender boleh merek apa saja sobatku ya asalkan mie instan kayak gini set kita buka nah ini sudah hancur sudah hancur kayak gini sobatku lihat mantep ya nanti kita akan racik umpannya kali ini jadi simak terus apa yang saya akan racik kali ini umpan resep Kang poci sip mantap oke sekarang kita langsung lanjut ke bahan selanjutnya yang akan kita masukkan sobatku kita akan kembali blender saja ya supaya lebih halus ya sobatku lebih enak ya Oke dua sendok makan muncung mie instan sobatku susu denkau kita gunakan setengah bungkus sobatku sip dua butir telur sobatku tiga sendok makan santan karak satu dua tiga oke tiga sendok makan untuk santan karak sobatku bersihkan dulu nah ini yang istimewa saya tambahkan dengan 50 gram kentang ya sobatku sesuai dengan yang Kang poci raci saya akan ikuti ya sobatku ditambah dengan kentang 50 gram nah kita akan potong kecil-kecil supaya lebih memudahkan proses pemblenderannya sobatku potong kecil-kecil masukkan dan yang terakhir kita gunakan pop es yang krim cheese sobatku kita gunakan satu sendok makan saja gunakan satu sendok makan saja sobatku yang krim cheese ya satu sendok muncung lihat sip gebruskan kita bersihkan sudah ya sobatku sudah ya sobatku nanti kita tinggal kukus kisaran waktu 15-20 menit sip kita langsung blender saja tengahkan blender sip dan kita coba blender sobatku cukup mungkin sobatku kita lihat set Oh udah jadi bubur sobatku umpannya siap kita masukin ke dalam plastik ambil kita hidup dulu mantep ya umpannya siap kita masukin ke dalam plastik sobatku kita bagi menjadi dua wadah sobatku ini dia sobatku umpannya sudah saya masukkan ke dalam plastik ini ada jadi dua kantung plastik beratnya ada satu on ya sobatku sekarang kita langsung kukus atau misalkan sobat mau rebus boleh dan nanti untuk proses selanjutnya simak ya sobatku karena proses pengukusan saya akan skip aja langsung aja kita kukus sobat pancing nah ini dia ya hasil kukusan umpannya sudah selesai saya kukus sekarang kita cuma akan pakai satu aja ya sobatku karena saya mancingnya mancing harian jadi satu juga cukup ya sobatku nah satu kita simpan dan satunya kita akan gunakan namun sebelum itu saya akan coba suntik dulu ya dengan menggunakan amisan nah amisan ikan bujair kalau sobat misalkan adanya deho atau sambel nggak jadi masalah sobatku ini sebagai amisan saja target saya ikannya satu kilo tiga ya sobatku jadi satu sendok juga cukup nah cukup ya satu sendok juga sekarang kita tinggal haluskan saja sebelum nanti kita campurkan umpannya sobatku nah kita akan haluskan dulu nah kita akan haluskan dulu hamisan ikan bujair oke cukup kemudian saya juga akan gunakan TB ya tiga berlian kita gunakan seperempat saja sobatku nah kisaran segini ya sobatku cukup nah kita masukkan TB kita akan haluskan lagi TB nya kita campurkan dengan amisan ikan bujair sekarang kita tinggal gunakan umpannya sobatku kita akan haluskan kita akan gebruskan sobatku gebruskan saja umpannya sip eh mantep tinggal kita haluskan saja kita campurkan nah tinggal terakhir masukkan kelotok secukupnya sobatku kelotok yang sudah saya rendam sekarang tinggal kita campurkan saja masih lembek tambahkan dengan pengeras Kinoi ini ini dia sobatku hasil jadi umpannya yang sudah saya tambahkan dengan Kinoi sekarang umpannya siap kita tes sobatku ini banyak sekali ya untuk mancing harian saya akan coba racikan umpan Kang Poci mudah-mudahan di daerah saya juga cocok buat sobat yang punya racikan jitu boleh di share ke saya nanti saya akan coba di daerah saya sobatku salam sahobi nusuk nusuk mantap mantap yes terima kasih selamat menikmati selamat menikmati saya akan menikmati